Pemirsa pemerintah melonggarkan PPKM level 4 dengan membuka tempat ibadah dan mal dengan pembatasan. Pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin terapkan protokol kesehatan. Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Pulau Jawa dan Bali hingga 16 Agustus 2021. Namun pada perpanjangan ini ada pelonggaran pembatasan aktivitas masyarakat di beberapa sektor. Pemerintah melakukan uji coba pembukaan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya dengan kapasitas maksimal 25 persen. Pengunjung wajib memiliki sertifikat vaksin, sementara anak usia di bawah 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun dilarang masuk ke mal atau pusat perbelanjaan. Sektor industri ekspor di beberapa kota level 4 diperbolehkan bekerja dari kantor atau WFO 100 persen dengan membagi minimal 2 sif kerja. Pemerintah juga membuka tempat ibadah dengan kapasitas maksimum 25 persen atau 20 orang. Masyarakat diimbau untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Semua kita lelah. Bukan hanya petugas, masyarakat melelah. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kelelahan kita ini karena kita tidak disiplin. Sekali lagi tentunya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri tanpa keterlibatan peran serta dan juga kesadaran masyarakat. Masyarakat hari ini diharapkan memiliki kesadaran tinggi untuk berperan penuh dalam terus menjaga protokol kesehatan. Utamanya dalam melakukan penggunaan masker agar ketumas kita semua keluar dari badai pandemi ini. Saya juga ingin menyampaikan. Selama PPKM darurat dan level 4, pemerintah mengklaim bisa menurunkan penyebaran COVID-19 di Pulau, Jawa, dan Bali. Meski demikian, pemerintah meminta masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya segera terbebas dari pandemi COVID-19.